Intro Al-Azhar FC Aceh Utara akan mewakili Korem 011 Lila Wangsa melawan klub pemenang dari regional Korem 012 Tegu Umar Kodim 0101 BS dan tim binaan Kodam Iskandar Muda Yang akan digelar di Banda Aceh dalam waktu dekat ini Pada laga final yang dimulai sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Gol pertama tercipta pada menit ke-17 babak pertama Setelah gelandang kanan Al-Azhar FC Muhammad Sultan menerima umpan lambung dari pemain belakang TM Fadil Tendangan keras pemain nomor punggung 83 tersebut Tidak bisa dihalau oleh keeper Darul Yakin M Faizan Setelah itu Darul Yakin berusaha menekan dengan bola-bola panjang Untuk menembus pertahanan Al-Azhar Hingga sampai akhirnya Pertahanan bawah melemah dan sontekan kaki cantik Al-Nati Tak bisa dijangkau penjaga gawang Al-Azhar FC Haikal Fadil pada menit ke-23 Hingga skor berubah imbang 1-1 Tidak mau kebobolan lagi Al-Azhar mulai bangkit dengan bola-bola pendek Permainan akurat Al-Bazili dan Aulia Rahman Mampu dimanfaatkan dari kelengahan tim bawah Darul Yakin Hingga tendangan keras santri nomor punggung 10 tersebut Merobek gawang tim Loks Mawai Pada menit 31 Sehingga skor menjadi 2-1 Sampai babak pertama selesai Tropi Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 Regional Korem 011 Lila Wangsa Menjadi milik tim kuat Al-Azhar FC Aceh Utara Setelah mengelahkan tim lawannya Darul Yakin FC Ketalut Smawe dengan skor 2-1 Hadiah tropi dan uang tunai diserahkan langsung oleh Komandan Korem 011 Lila Wangsa Kolonel Infanteri Bayu Permana kepada tim kesebelasan Al-Azhar FC Aceh Utara Setelah pertandingan final Komandan Korem 011 Lila Wangsa Kolonel Infanteri Bayu Permana mengatakan Tim Al-Azhar FC Aceh Utara selanjutnya akan mewakili Korem 011 Lila Wangsa Melawan regional Korem 012 Teku Umar Kodim 0101 BS Dan tim binaan Kodam Iskandar Muda yang akan digelar di Bandar Aceh dalam waktu dekat Menurut Kolonel Infanteri Bayu Permana Mereka nantinya akan mewakili Kodam Iskandar Muda dikirim ke Jakarta Dan mereka diprioritaskan menjadi pemain-pemain tim nasional yang dipilih oleh PSSI Kemudian nantinya jika dari mereka ingin menjadi TNI tentunya akan diprioritaskan oleh TNI Angkatan Darat Kegiatan Liga saat ini telah kita lakukan selama 4 hari dengan 10 tim Hari ini final antara Aceh Utara dan Loksemawe Dimenangkan oleh Aceh Utara Kemudian nanti kita akan kirim ke tingkat Kodam Dimana nanti akan ketemu disana perwakilan dari Korem 011 Lila Wangsa Kemudian Korem 012 Teku Umar Banda Aceh, Kodim Banda Aceh Kemudian Kodam sendiri mengeluarkan bagian yang 4 tim Yang akan berlaga di tingkat Kodam Yang nantinya akan dikirim, pemenangnya akan dikirim perwakilan Banda Aceh Untuk berangkat ke Jakarta Kalau saya melihat bahwa mereka diprioritaskan menjadi pemain-pemain nasional Yang nantinya akan dipilih oleh PSSI Sehingga menjadi pemain-pemain nasional Kalau kemungkinan memungkinkan untuk masuk TNI Maka akan menjadi prioritas untuk masuk TNI Di para pemain Liga Santri ini Piala Kasat Liga Santri Turnamen ini baru pertama kali digelar di seluruh provinsi Indonesia Khususnya pada bulan Agustus tahun 2022 Satuan Korem 011 Lila Wangsa Sebelumnya, turnamen Piala Kasat yang berlangsung selama 4 hari Yang diikuti sebanyak 10 tim kesebelasan Santri Dayah Dari berbagai daerah, kabupaten, kota Di jajaran Korem 011 Lila Wangsa Dari berbagai daerah, kabupaten, kota Sekuat daripada tim Al-Azhar Aceh Utara Keluar sebagai sahabat tangan Lebih daripada tanda tangan Pastikan gambarnya, mas Pastikan gambarnya, mas Pastikan gambarnya, lihat Pastikan gambarnya, mas Pastikan gambarnya, mas Pastikan gambarnya, mas Pastikan gambarnya, tetip OFFICER